Intro Sahabat jamur, ini merupakan cairan nutrisi plus ada mikrobianya dan ini banyak sekali manfaatnya di dalam dunia jamur tiram dan selain ini bisa dibuat untuk sebagai fermentasi ini juga sebagai perangsang suatu keluarnya jamur tiram itu sendiri dan bahan-bahan ini saya lakukan uji coba untuk disemprotkan pada baklok yang berumur 5 bulan ternyata hasilnya memang luar biasa sekali bahkan pinhead atau pinboard itu akan keluar kembali nah, bahan-bahan yang saya campurkan ini banyak di sekitar kita memang saya memanfaatkan yang ada di sekitar lingkungan kita agar kita itu tidak kebingungan untuk mencari bahan-bahannya sebagai nutrisi, fermentasi dari media baklok itu sendiri namun sebelum saya melanjutkan video ini bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia sekitar jamur tiram oke, sahabat-sahabatku jadi bahan-bahan yang saya gunakan ini memang sangat mudah kita dapatkan dan cara pemprosesnya itu sangat mudah sekali jadi ini 10 menit langsung bisa diaplikasikan jadi saya akan kasih tutorialnya gimana sih cara pembuatannya tentang pupuk ini dan gimana cara pengaplikasiannya oke, simak video ini sampai habis sahabat-sahabatku bahan yang saya gunakan yang pertama itu saya menggunakan bawang merah 3 siung jadi bawang merahnya ini anda itu bebas mau di blender atau tidak terus yang kedua saya itu menggunakan urea jadi ureanya ini takarannya itu 1 sendok atau 2 sendok tapi ini saya menggunakan 1 sendok makan terus yang ketiga saya itu menggunakan air cucian beras atau air lelih jadi ini bentuk air lelihnya seperti ini dan yang keempat saya itu menggunakan air kelapa jadi air kelapa yang saya gunakan ini air kelapa yang sudah tua tapi ini sudah di fermentasi selama 1 minggu air kelapanya dan yang ke 5 adalah saya menggunakan urin kelinci jadi urin kelinci ini memang sangat bagus sekali ada mikrobiannya yang sangat dasyat sekali dan yang terakhir saya itu menggunakan tetes tebu jadi tetes tebu ini adalah sebagai sumber glukosa atau sebagai sumber karbohidrat untuk nutrisi jamur tiram jadi itulah bahan-bahan yang saya gunakan dan untuk cara memprosesannya untuk cara memprosesannya itu yang pertama anda itu sediakan bak terlebih dahulu kemudian anda sesudah menyediakan bak lalu air lelih itu dituangkan pada bak jadi air lelih ini anda itu bebas tapi ini takarannya saya itu menggunakan 300 ml air lelih jadi 300 ml itu dan kemudian tetesnya dituangkan atau dicampurkan pada air lelih tersebut kemudian tetes tersebut itu diaduk sampai benar-benar merata tetesnya tersebut ingat urutannya ini sangat penting sekali apabila anda itu tidak tepat atau tidak benar urutannya biasanya itu sangat fatal sekali jadinya itu jadi untuk langkah keluannya itu tetes tetesnya itu dicampurkan pada air lelihnya itu kemudian sudah dicampurkan semua barulah air kelapanya tapi kita itu dilihat dulu apakah tetesnya itu sudah tercampur atau masih mengental di cairan tersebut kalau masih mengental itu diaduk sampai merata kalau sudah perkiraan merata barulah air kelapa kita campurkan atau kita tuangkan pada campuran tersebut jadi ingat itu ada busanya ini yang sudah di fermentasi selama satu minggu air kelapanya ini kemudian sudah air kelapanya tercampur lalulah barulah kita diaduk kembali sampai benar-benar bahan tersebut itu tercampur secara merata jadi diaduk sampai benar-benar merata lalu untuk berikutnya yaitu menggunakan bawang merah bawang merah ini kita terkenal sebagai perangsang alami jadi ini anda itu bebas mau melakukan blender atau di iris kecil-kecil atau dipotong kecil-kecil itu anda bebas tapi alangkah baiknya anda itu di blender biar apa biar kandungan yang ada di bawang tersebut itu biar keluar semua jadi ini kebetulan di kumbung dana blender jadi saya itu ambil yang instant aja yaitu dipotong kecil-kecil bawangnya itu jadi bawang ini memang sudah terkenal sebagai zat perangsang tumbuh alami jadi ini bawang merahnya saya itu menggunakan tiga siung kalau sudah kecil-kecil bentuknya seperti ini barulah kita itu campurkan pada media tersebut ini campurannya media barulah kita campurkan bawang merahnya lalu sesudah bawang merahnya itu tercampur barulah kita diaduk lagi diaduk sampai benar-benar merata gumpal apabila ada gumpalanya itu di kecilkan gumpalanya itu karena saya itu tanpa menggunakan blender jadi itu agak kasar kemudian uliya uliya ini ada kenapa kok saya menggunakan uliya karena uliya ini sebagai starter dari suatu mikroba jadi ini adalah yang menggerakkan atau memfungsikan mikroba itu agar berfungsi secara maksimal jadi saya itu menggunakan ingat pemberian uranit jangan terlalu banyak biasanya kalau terlalu banyak efeknya itu pada jamur itu akan basah jadi ini saya itu menggunakan cukup menggunakan satu sendok kemudian sesudah tercampur semua bahannya lalulah uliya klinjenya kita campurkan jadi uliya klinjenya ini saya ambil itu 150 cc jadi barulah kita diaduk sampai merata ingat sesudah diaduk sampai merata ini barulah kita saling agar apa agar ketika kita itu melakukan penyemprotan pada spoiler itu tidak terjadi penyumbatan jadi nah ini adalah bahan atau pupuk yang sudah jadi jadi bentuknya seperti ini misalnya kalau sudah jadi ada suatu kelembung atau ada suatu reaksi gimana cairan itu seperti gas setelah itu lah jadi seperti itulah bentuknya jadi itu memang sangat dasar sekali jadi ini bisa langsung anda aplikasikan pada bug log anda ini bentuk saya mau aplikasikan pupuknya dan takarannya itu dalam satu tangki ini 14 liter itu 200 cc dari 14 liter itu pupuk atau nutrisi tersebut itu sebanyak 200 cc jadi ini langsung disemprotkan dan uji coba saya ini pada bug log yang sudah tua yaitu berumur 5 bulan jadi ini bisa sahabat-sahabat jamaat bisa lihat itu tidak ada tumbuh pendeknya sama sekali jadi ini saya langsung uji coba pada bug log yang sudah akhir apakah pupuk ini dahsyat atau masih mampu untuk menumbuhkan pinhead atau tidak dan sesudah umur 3 hari ternyata pinhead atau primordy itu muncul kembali jadi ini menandakan bahwa pupuk tersebut itu sangat bagus sekali untuk kita terapkan atau kita aplikasikan pada media bug log jadi inilah tumbuh pinhead atau primordy jadi sangat jelas sekali dan ini sebelum saya aplikasikan jadi bentuk bug lognya seperti ini memang tidak ada ini memang bug log yang sudah siap dibuang tapi alhamdulillah masih bisa kita tumbuhkan kembali oke mungkin cukup sekian video kali ini ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dan semoga video ini bisa menginspirasi tentang dunia jamur tiram sampai jumpa di video saya selanjutnya masih dalam dunia sekitar jamur tiram salam pemudatani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati